Artamevia ibu kandul dari Aliyah Masaid membocorkan lokasi pernikahan anaknya Aliyah Masaid dan juga Torik Halilintar. Mantan mendiang Aji Masaid itu menuturkan Aliyah Masaid akan menikah tahun ini. Reza Artamevia pun meminta doa untuk acara Aliyah Masaid. Selain itu Reza Artamevia juga membocorkan lokasi pernikahan Aliyah Masaid yang rencananya akan digelar di Jakarta. Reza Artamevia juga menambahkan bahwa sejauh ini persiapan pernikahan putrinya berjalan dengan lancar. Namun dirinya juga tak menampik ada rasa gugup jelang Aliyah menikah. Aneh tapi nyata kan ini baru pertama kali karena ini baru jadi mohon doanya aja yang penting ucap Reza Artamevia. Rencana pernikahan Aliyah Masaid dan Torik Halilintar disambut baik keluarga termasuk adik mendiang Aji Masaid, Muji Masaid. Sebelum acara lamaran resmi digelar, Muji Masaid membenarkan jika akan menjadi wali nikah Aliyah Masaid. Pada kesempatan itu Muji juga memberikan pesan kepada Torik yang akan menjadi suami keponakannya. Muji ingin Torik bisa menjadi sosok suami dan ayah seperti mendiang kakaknya. Aji itu sayang sama anak-anaknya. Dia itu bener-bener family man. Buat aku sih semoga Torik bisa seperti Aji menjadi family man harapnya. Di acara lamaran Aliyah dan juga Torik, Muji Masaid juga ikut hadir dan duduk di kursi keluarga Inti. Angelina Sondang dan putranya Keanu Masaid juga ikut hadir di acara tersebut. Momen haru bahagia pun menyelimuti acara lamaran Aliyah Masaid dan Torik Halilintar yang digelar di Manor Andara Depok, Minggu 23 Juni 2024. Artis Aliyah Masaid sekaligus anak dari penyanyi Reza Arta Mefia meminta kepada sang paman Muji Masaid untuk menjadi wali nikahnya. Dikabarkan Aliyah Masaid dan juga Torik Halilintar bakal menggelar pernikahan mereka dalam waktu dekat. Oleh karenanya Aliyah Masaid meminta adik dari mendiang Aji Masaid untuk menjadi wali nikahnya. Belum menikah Ternyata Torik Halilintar sudah siapkan kasur untuk calon anaknya. Artis Torik Halilintar sudah menyiapkan kasur untuk calon anaknya kelak. Torik Halilintar dan juga Aliyah Masaid diketahui belum lama ini baru saja melangsungkan lamaran. Torik Halilintar sudah mempersiapkan kamar untuk anaknya, bahkan sudah mempersiapkan kasur untuk calon anaknya kelak. Berbeda dengan reaksi netizen, video tersebut malah menimbulkan komentar negatif. Sebagian menganggap sikap Torik terlalu berlebihan.